Wali kota Depok, Muhammad Idris lagi kesel nih. Dia marah karena Depok dianggap sebagai kota intoleran. Setelah peluhan warga menggeruduk sebuah ruko di Cinere Depok yang dijadiin kapel atau rumah doa oleh umat Kristiani, peluhan warga menolak keberadaan kapel itu. Buntut penggerudukan ini, publik rame-rame nuding Depok sebagai kota intoleran. Nah, tudingan ini dibantah sama Idris. Katanya, pemkot Depok nggak pernah mengusik tempat ibadah. Depok, kata Idris, adalah kota bersama. Semua orang bisa hidup di sana dengan damai dan nyaman. Soal penggerudukan itu, Idris bilang itu cuma miskomunikasi aja. Katanya, warga datang bukan buat menggeruduk, tapi mereka cuma pengen lihat dan tahu doang kapel itu kayak apa sih? Penjelasan Muhammad Idris itu bertentangan dengan pernyataan pengurus kapel Bukit Cinere Arief Samsul. Arief bilang, saat itu ada puluhan warga yang teriak-teriak dan menggedor pagar kapel. Sejak awal juga, pihaknya emang dipersulit buat ngelakuin peribadatan. Yang mempersulit adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM setempat. Mereka minta 60 tanda tangan dan KTP warga setempat, surat restu dari wali kota Depok dan izin dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Padahal dalam ketentuannya, semua syarat itu nggak diperluin buat sebuah kapel. Sebenarnya, tudingan kalau Depok itu kota intoleran bukan hal baru ya. Oleh setara institut, Depok udah berkali-kali dapat predikat sebagai salah satu kota paling intoleran di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena pemkot Depok menyegel Masjid Ahmadiyah. Tapi sayangnya wali kota Depok terus menampik tudingan itu. Makanya berubah dong kalau Depok nggak mau disebut kota intoleran. Terima kasih telah menonton!